Menjelang libur natal dan tahun baru 2022, pemerintah kota Bandung mengakselerasi vaksinasi untuk mencapai target 100% Tujuannya untuk terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rosye Aros Diani Apip mengungkapkan Dari target 1.952.358 orang per 29 November 2021, baru 98,24% telah selesai menerima vaksin dosis ke-1 Sementara untuk dosis ke-2 masih diangkat di 86,02% Dan untuk booster ke-3 bagi SDM Kesehatan sudah mencapai 100% memenuhi target Tetapi yang masih menjadi PR yaitu vaksinasi bagi Lansia, karena Lansia baru 77,03% Padahal yang sangat rawan terpapar itu merupakan warga Lansia Rosye meminta masyarakat kota Bandung maupun luar kota Bandung yang beraktivitas atau menetap di kota Bandung Untuk segera mendatangi puskesmas terdekat untuk mendapatkan layanan vaksin Sekarang dengan kasus positif sedikit dan bore atau bad occupancy ratio rendah, nyaman untuk semua Meski saat ini kasus COVID-19 di kota Bandung sudah cukup terkendali Dinas Kesehatan Kota Bandung tetap melaksanakan pengawasan baik itu melalui tracing, testing, dan treatment atau 3T Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung pun akan kembali melakukan surveillance atau tes acak kepada berbagai kelompok tertentu Setiap harinya ada 4.000 hingga 5.000 testing karena kita tidak boleh melonggarkan tracing, testing, karena hal tersebut merupakan kunci utama Sementara itu, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Bandung Girindra Wardana mengatakan Selain mencegah terjadinya lonjakan, kasus tentu saja pemerintah harus mencegah masuknya virus varian baru Pihaknya menerapkan SOP tersendiri yang diatur oleh kantor kesehatan pelabuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.